Setelah dibahas beberapa bulan, RAN PERDA izin gangguan akhirnya disahkan selasa sore oleh DPRD Padang bersama-sama dengan kepala daerah. Pembinaan DPRD berharap RAN PERDA izin gangguan dapat memberi kemudahan kepada investor untuk masuk dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Selain itu, sejatinya PERDA ini harus dapat memudahkan pelaku UMKM dalam berusaha ataupun mendapatkan izin berusaha. Ini akan langsung ya, mereka ini kan cuma memperbaiki regulasi perda yang lama. Ini sebenarnya sudah ada, tapi masih ada persoalan yang bisa menghambat regulasi yang baru untuk bagaimana kemudahan bagi orang untuk mengurus izin, tidak lagi perdetaili dan pesan itu. Dan saya mengatakan, ini tujuan utamanya adalah bagaimana daerah bisa membawa investasi yang cukup baik dari ini, tapi tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu, jadi sosialisasi tidak perlu lagi, sudah langsung otomatis cuma penerapan oleh PERDA, PERDA yang ada, nanti dengan perwakil berkah sudah habis. Sementara itu, Pemko Padang yang diwakili oleh M. Zalmi menyebutkan, PERDA ini sudah sesuai dengan amanah pemerintah pusat untuk mengurangi rentang waktu dalam pengajuan izin. Geliat UMKM diharapkan dapat tertata ke arah yang lebih baik dalam penerapan PERDA ini nantinya. Hanya dua, yaitu pertama sosial atau masyarakatan, dan kedua ekonomi. Persyaratan lingkungan yang selama ini menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus izin gangguan dihapus. Izin lingkungan tidak serta merata dihilangkan, namun untuk usaha atau gigatan tertentu, izin lingkungan harus menjadi persyaratan. Sesuai dengan pertentuan, apakah dalam bentuk SPL, PKL, IPL, ataupun Anda. PERDA ini menjadi PERDA pertama yang disahkan DPRD Padang di tahun ini, sementara enam PERDA lainnya dalam proses pembahasan dan membutuhkan fasilitas gubernur.